Intro Teman-teman, kali ini saya mengundang satu tamu istimewa, Coach Chandra Potanegara atau dikenal CPN, Founder Success Before 30, influencer di media sosial dengan 4,1 juta subscriber dan 7 anak usaha yang dimana-mana. Nah, Coach Chandra, kita hari ini bicara tentang investasi. Dengar-dengar Coach Chandra ini kan mengajarkan orang untuk sukses sebelum umur 30. Betul. Tapi Coach sudah umur di atas 30 kan? Waktu saya bikin sukses before 30 itu karena penjapan saya. Tapi sekarang umur saya hampir 50 tahun. Tapi tetap semangatnya adalah membentuk orang sukses sebelum umur 30. Wajib. Sukses sebelum umur 30 itu minimal apa patokannya? Minimalnya adalah sebetulnya paling simple. Kalau finansial ya, ada 8. Kriterinya itu ada 8. Kemarin Dr. Richard juga nanya gitu sama saya. Nomor 1, kalau finansial, ini yang suka anak muda cari. Minimal punya aset 1 miliar saja sudah cukup. Ya, 1 miliar saja. Jadi nggak berat-berat. Saya nggak ngomong 1 juta dolar ya, 1 miliar saja. Terus aspek yang lain juga secara just money sehat. Ya, anak muda rata-rata sehat. Kan banyak anak muda sekarang kena insecure over thinking gitu. Nah, itu harus sehat secara just money. Terus ketiga, harus punya karir yang mantap. Nah, 5 yang lain silahkan nonton buku Successful 30. Menikah juga termasuk nggak? Menikah nggak, keluarga yang bahagia. Karena nikah belum tentu bahagia. Belum tentu. Oke, langsung to the point. Kita bicara investasi. Kocanda di usia yang sekarang 50, investasinya dimana aja? Jadi investasi itu saya ajarkan juga di channel saya. Itu sudah ditonton hampir 10 juta view. Itu nomor 1 itu adalah menabung logam mulia. Dan yang kedua menabung surat berharga atau saham. Dan yang terpenting, ini yang sangat penting dan wajib dimiliki. Tidak boleh tidak. Karena konglomerat apapun, apapun bisnisnya, Pasti nomor 2 itu adalah menabung properti. Itu wajib. Makanya saya mau datang ke Winmax. Bicara properti. Koko punya properti lebih dari satu pasti kan? Itu sudah pasti. Tapi saya kan nggak suka flexing. Properti mana yang Koko punya yang paling hot? Jadi sebetulnya saya ini properti yang diinvestasi juga ada. Macem-macem. Saya ini properti macam-macem. Jadi rumah ada, ruko ada, akartemen ada, tanah ya puji Tuhan alhamdulillah ya lebih dari 10 lah. Lebih dari 10? Iya. Mode yang jumlahnya ratusan ribuan sampai hektaran juga ada. Hektar juga punya. Ada. Termasuk tanahnya. Hektarannya pun nggak satu ya. Ada beberapa gitu. Investasinya paling banyak di Surabaya atau luar Surabaya? Saya ini pokoknya menganuh prinsip. Kalau properti itu adalah ciptaan Tuhan. Barang kalau namanya ciptaan Tuhan, bisa naik nggak bisa turun. Kalau ciptaan manusia bisa naik, sangat cepat bisa turun. Contoh kamu beli iPhone. Kamu buka segel harganya udah turun. Apalagi barang elektronik. Buka aja udah turun. Kalau tanah kamu tambah simpen tambah naik. Itu sudah prinsipnya. Karena terbatas salah satu. Karena ciptaan Tuhan terbatas. Nah, itu dia. Itu dari syarferensipnya. Jadi, kalau ngomong properti saya yang hot atau apa, ya saya ini investor ya. Saya ini bukan agent property. Jadi, saya nggak tahu ini hot atau nggak. Tapi, kalau misalkan ada sih beberapa orang nanya sama saya, Coach Chandra namanya anak muda, saya juga pengen nabung properti. Boleh nggak Coach Chandra referensi properti mana yang bagus gitu. Loh, saya tanya. Kalau kamu mau tanya properti yang mana yang bagus, tanya Winmerick. Tapi, kalau kamu mau membeli salah satu aset yang bagus, ya mau nggot. Ya, seperti itu. Tapi, paling banyak asetnya sekarang ada di Surabaya? Saya, Jakarta ada, Bali ada, Surabaya ada, Jawa Timur ada, Jawa Tengah ada. Luar pulau ada? Luar pulau juga ada. Di Sumatera ada, Kalimantan ada. Pokoknya hampir setiap pulau-pulau besar Indonesia ada. Salah satunya, Sulawesi Utara saya juga ada. Sulawesi Utara? Ya. Kenapa investasi sampai sejauh itu? Saya ini punya prinsip. Dimana saya bumi bijak di situ, langit dijunjung. Jadi, kebetulan kalau saya punya co-founder salah satu perusahaan, KK Indonesia. Itu kantor saya di 27 provinsi. Jadi, setiap saya kantor perusahaan ada di mana, ya saya juga pengen punya satu di situ. Berarti paling nggak 27 tanah, ya? Ya, puji Tuhan, Alhamdulillah. Teman-teman banyak lah 27 itu. Di usia yang belum berapa. Oh, itu lumayan banyak-banyak. Karena saya nabung sejak ketika saya dulu punya hutang, kan usia 26. Udah saya lunasin, 26 saya financial freedom. Nah, sejak itu saya mulai nabung. Berarti kalau punya 27 itu... Jadi, sejak 30 tahun yang lalu, saya udah nabung. Equal dengan setiap tahun, beli satu tanah. Equal. Karena kan kita diomong start kerja kan nomor 20. Ya, puji Tuhan. Berarti kalau nomor 47 misalkan, 27 itu setahun beli satu. Puji Tuhan. Itu excellent. Excellent banget. Karena uangnya kan passive income. Jadi, saya letakkan di tanah yang mana mumpung Indonesia ini capital gain itu masih sangat berharga. Kalau saya investasi di Amerika, saya investasi 10 tahun yang lalu sampai sekarang, ya nggak naik-naik. Mumpung saya di Indonesia, kemungkinan capital gain itu masih tinggi. Makanya wajib investasi properti. Oke, ku. Sekarang ini kita bicara dengan investor properti yang nonton video ini. Ya. Ku, secara properti, ku kan sudah sering ketemu dengan banyak orang. Ya. Wawancara Dr. Richard Lee juga pernah, wawancara Pak Hermanto Tanoko juga pernah, macam-macam. Wawasan juga pasti luas. Yes. Keliling kemana-mana juga sudah pernah. Yes. Yang bagus sekarang prospeknya dimana? Oke. Menurut saya, ya properti saat ini, menurut saya Indonesia ini kan dari proses negara berkembang menuju negara maju. Saya rasa investasi properti yang paling bagus itu adalah yang sejalan dengan program pemerintah. Contoh, sekarang pemerintah lagi fokus IKN. Saya rasa nanti siapapun presidennya pasti melanjutkan IKN. Saya nggak ngomong politik di sini. Siapapun presidennya pasti. Karena itu nggak mungkin dimantrakan. Karena itu simbol negara. Dan di bawah IKN, itu ada yang kedua. IKN level 2-nya. Itu namanya kawasan ekonomi khusus. K.E.K. K.E.K. Oh, yang pernah diluncurkan Jokowi. Itu memang nggak. Karena itu sudah sebetulnya dari zamannya Pak S.W. Apa itu K.E.K? Kawasan ekonomi khusus. Dan itu kita harus tahu bahwa Indonesia ini sektor pariwisata itu nomor satu. Ya kan? Menparekraf kan sahabat baik saya juga. Ekonomi kreatif dan pariwisata. Pak Sandiaga Uno. Kita tahu 5 K.E.K. destinasi super prioritas. Nomor satu itu Medan dan Otobanya. Nomor dua Yogyakarta dengan Borobudurnya. Nomor tiga Bali. Nggak usah disebutkan. Karena Bali lebih terkenal di dunia daripada Indonesia. Yang keempat ini adalah Mandalika yang baru-baru ini lagi booming. Di Nusa Tenggara Barat atau Pulau Lombok. Jadi formula. Itu spot tourism. Saya rasa Indonesia mempunyai MotoGP pertama. Di Indonesia loh ya. Itu di Mandalika. Dan yang kelima adalah Likupang. Likupang itu Salawesi Utara. Mungkin ini yang paling nggak terkenal dari lima. Tapi kalau Likupang kenapa terkenal? Karena Likupang itu nomor satu sekarang satu hari itu punya 4 sampai 6 flight dari China direct langsung. China direct langsung, turis. Jadi saya itu kalau turun di airportnya Manado Likupang itu nomor satu itu mereka selalu direct dari China. Jadi nggak lihat Jakarta lagi, nggak lihat Bali. Direct langsung ke Manado. Nah saya lihat Manado itu sejak saya invest di sana itu hampir 20 tahun yang lalu. Kalau perusahaan kantor di situ itu ada 4 ruko besar sama ada gudang. Karena prospeknya cukup baik. Kenapa Manado itu bagus? Pertama Manado itu mirip kayak Bali. Jadi di situ itu mayoritas penduduk kalau di sana Kristen ya, Katolik ya. Dan mereka itu hampir nggak pernah ada kerusuhan. Hampir nggak pernah ada kerusuhan. Jadi secara keamanan nomor satu. Itu yang dibutuhkan untuk ekonomi mau berkembang kan ya? Mau berkembang, wajib. Dan yang kedua, jadi bukan berarti daerah lain yang juga agama yang lain yang aman juga banyak gitu ya. Cuman salah satu Manado. Jadi dia itu kayak Pulau Bali, kalau Bali kan mayoritas Hindu. Aman gitu ya. Dan nggak ada ceritanya Manado itu dibom atau apa nggak ada. Atau teroris nggak pernah ada. Jadi keamanan itu sangat nomor satu. Makanya saya lihat prospek kedepannya itu, 20 tahun yang lalu saya wajib punya properti di sini. Itu pertimbangan saya itu di situ. Berarti Koko investasi di Likopang itu? Iya, di Likopang. Saya juga nggak tahu. 20 tahun yang lalu saya juga nggak tahu kalau dia bakal jadi kawasan ekonomi khusus. Saya nggak tahu. Tidak berita apa-apa? Dan saya juga nggak nyangka ternyata selama pandemi, pemerintah diam-diam sudah membangun satu hotel bintang di situ. Namanya Marriott. Investasinya 2 triliun. Beritanya ada di sini. Jadi diam-diam pemerintah sudah investasi besar. Saya rasa juga pemerintah nggak bodoh ya. Kok bangun satu hotel di pinggir laut besar. Jadi itu semacam kayak Bursa al-Arabnya Dubai. Jadi dia itu bahkan bangun satu wisata ekosistem di bawah laut, langsung ada kapal yang bisa nyel, langsung bisa lihat ikan di segeliling. Itu ngeri itu. Saya juga nggak nyangka. Pana yang Koko punya di Likopang itu 20 tahun lalu beri? Iya. Jadi dari airport menuju ke hotel itu, ke kawasan yang pasti lewat tanah saya. Jadi di pinggir jalan, nul jalan. Nul jalan. SHM dan jumlahnya besar. Waduh, luas. Ya bukan ratus, bukan ribu, tapi hektare. Berapa hektare? Total 7 hektare. 71 ribu meter persegi. Nul jalan. Dan SHM. Lebarnya berapa? Lebarnya itu sekitar 120, panjang ke belakang 350 meter. Itu yang satu. Yang kedua, ada dua ya. Itu 3,3 hektare. Yang kedua, lebar 100. Tapi dia mengantong di belakang. Lebarnya ke belakang 200 sampai 300 meter juga. Jadi tanahnya meninggi. Bukan tanah masuk jurang nggak? Dia malah meninggi, tinggi di belakang bukit. Jadi, kalau orang yang suka hong sui, tanah di belakang lebih tinggi kan lebih bagus. Itu saya juga pertimbangkan di sini. Nanti ya, minta foto ya. Boleh ya, tanahnya. Saya ada videonya juga. Supaya valid ya kan? Ini tanahnya Kul Candra ini kali ya. Yang lucunya lagi, orang daerah sana, kalau setiap lewat kebun saya, banyak yang nanya. Ini tanahnya siapa? Oh, ini orang Tionghoa Surabaya yang punya. Banyak yang tahu di sana. Jadi rupanya orang di sana juga tahu ternyata sudah banyak investor Jakarta dan Surabaya yang sudah beli. Maksud di sana? Yes. Kau pinggir jalan, bukan di belakang ya? Beli harga berapa dulu? Dulu, ya pokoknya adalah belasan ribu, ribuan puluhan ribu. Oh, sudah puluhan ribu, hampir mendekati 100 ribu. Hampir mendekati 100 ribu. Saya beli itu nggak murah-murah amat. Tapi memang karena, ya jujur, karena saya beli itu sudah ini ya, artinya itu sudah jalan aspal. Sudah aspal. Iya. Tapi belum gede jalannya. Oh, sudah lumayan besar. Sudah lumayan besar. Karena itu jalan termasuk jalan provinsi. Dan sekarang mau dibesarkan lagi? Sudah dibesarkan. Sekarang lebar tanahnya saja, lebar jalannya sudah 15 meter. Oh ya, sudah gede. Dua bus sudah bisa lewat sebelah kiri, dua bus lebih lewat sebelah kanan. Jadi tubak itu sudah ring road sebentar lagi. Dan kalau mau ke Jemmeria Likupang harus lewat tanahnya koko ini? Pasti. Satu-satunya jalan. Nggak ada jalan. Di Google Map saja sudah ketawa. Kalau kecuali mau lihat jalan likus. Yang bisa hanya sepeda motor sama jalan kaki. Lewat hutan itu. Nggak bisa. Kalau jalan satu-satunya akses, hanya lewat situ. Sekarang pasaran berapa di sana? Terus terang, saya cuma bilang bahwa saya barusan dapat penggantian pelebaran jalan sama pemerintah. Tiga tahun yang lalu, saya diganti itu per meter Rp310.000. Per meter Rp310.000. Jadi pemerintah itu mungkin saya investasi beberapa 20 tahun yang lalu, ya mungkin ada kenaikan yang cukup signifikan. Sedangkan saat ini, karena pembangunannya ini cukup agresif dan ini menjadi proyek nasional, di depan kebun saya itu, di depan tanah saya itu bakal dibangun jalan Ring Road. Itu memang di supply-nya sudah masuk di media. Tapi sekarang berhenti karena pemilu. Jadi setelah pemilu nanti bakal dilanjutkan. Nah itu bakal diperlebar jalannya lagi. Nah itu sekarang pergantiannya per meter sekitar Rp450.000. Per meter ya. Dan itu radius beberapa di sana ya. Kalau sudah ada Ring Road, sudah ada sana ya. Kalau untuk dalam waktu dekat, bukan dalam waktu dekat. Beberapa di daerah sana, daerah Desa Matungkas itu sudah sekitar Rp1.500.000.000. Saya sebetulnya tidak ingin lepas sih. Tidak ingin lepas. Karena ini investasi jangka panjang ya. Oh, ini ada kemungkinan dijual kok? Ya, sebetulnya kebetulan saya ini mau akuisisi satu perusahaan. Saya pikir karena saya mau akuisisi satu, ada beberapa aset saya yang memang tidak produktif. Kalau memang berminat, ya saya tawarkan. Tapi ini butuh uang berarti, Gu? Enggak. Oke, kayak enggak juga. Teman-teman, KoJPN mau lepas aset likupang. Betul ya? Enggak juga. Sebenarnya saya enggak mau. Tapi kalau ada yang berminat, harga cocok, ya who knows lah. Saya enggak mendesak. Jadi akuisisi perusahaan pun saya juga enggak mendesak juga. Tapi kalau mau.. Cocoknya dibangun apa kondisi itu? Banyak ya. Kalau itu pinggir jalan, apalagi itu sudah ring road, dibangun MACD pun cocok. Dibangun Starbucks pun cocok. Karena itu semua pemberhentian bus lewat sana pasti langsung di situ. Dan memang wisata ya? Contoh, gambarannya. Kalau kamu dari Bali, airport Bali menuju Nusa Dua, di pinggir jalan itu ada apa saja? Ya, itu saja. Gambarannya itu seperti itu. Mau MACD, mau hotel pun juga boleh. Kalau Hotel Jai Merit sudah masuk 2 triliun di situ, atau hotel lainnya.. Hotel Meritnya di pinggir pantai ya? Punya saya enggak di pinggir pantai. Saya di tengah-tengahnya. Jarak berapa, Ko? Kurang lebih kalau ke Meritnya 20 kg. Tapi satu-satunya akses. Jangan ngomong 20 kg itu jauh. Satu-satunya. Nanti saya kasih gambar Google. Kalau tanah saya dari airport 15 kg. Jadi saya di tengah-tengahnya. Airport ke Meritnya 35 kg. Ya, mirip Bali. Airport Bali menuju ke Nusa Dua, kurang lebih segitu. Saya di tengah-tengahnya. Karena mau menuju ke sana. Airport kan berarti 40 kg kan? Sebelah 1 kg atau 700 meter dari kebun saya, ada pom bensin. Di kawasan sana banyak Indomaret juga sudah. Jadi bukan hutan lho ya? Seperti begitu. Ya, pemerintah saja sudah ganti segitu sih. Jadi ada kemungkinan, Koko saya lepas ya? Kalau harganya cocok, harganya ketemu, boleh dipertimbangkan. Tapi kalau nawarnya tidak masuk akal, lebih baik kita berteman saja. Pelunya Rp310.000 penggantian dari pemerintah. Ya, seperti itu. Apalagi sekarang pemerintah sudah tancap ke Rp450.000. Yang minat beli atau kerjasama mungkin, siapa tahu. Bisa lewat DM ke Wimax. Saya tidak ikut-ikutan karena saya bukan agent properti. Saya serahkan ke pakar. Tapi itu potensial memang. Dari pandangannya Koko, potensial ya? Saya tidak jual lho ya. Tapi kalau tidak potensi 20 tahun yang lalu, ngapain saya investasi? Ngapain Koko beli ya? Karena dia ternyata jadi KEK kan? Jadi setelah IKN itu KEK. Makanya sekarang kan harga tanah di sekitar IKN. Yang promosi langsung Presiden Jokowi. Lho, di Youtubenya Sekretariat Presiden ada kok. Silahkan ditonton. Bukan saya ngomong lho ya? Itu Sekretariat Presiden langsung yang bicara. Karena ini sudah Sultan nambah Sultan ini nanti ya. Karena di Ring Road sendiri, di sana itu menaduk. Saya percayalah. Sebetulnya kalau saya pun jujur ya, kalau saya pribadi. Saya pun kalau misalkan ada yang berminat, saya juga bisa pertimbangkan. Tapi saya juga tidak mau lepas semua sebetulnya. Karena Koko punya dua ya? Ada dua yang gede ya? Yang ratus atau ribu juga ada. Saya tidak mau menganggap. Jadi satu Koko jual, satu masih pertimbangan. Masih saya pertimbangkan. Kalau misalkan mau. Kalau harganya cocok sih. Sebulan ini Koko ya? Selisih 500 meter. Selisih 500 meter. Yang ini atau yang ini salah satu aku lepas ya? Iya. Tapi saya tidak mendesak ya. Kalau cocok saja. Harganya tidak cocok ya tidak apa-apa. Santai saja. Karena kalau invest di sana tidak akan rugi sih. Kenapa tidak akan rugi? Investor Jakarta sudah masuk. Investor Surabaya masuk. Harga biasanya akan kegoreng naik. Itu pasti. Karena periode itu kan. Ya siapa? 2 triliun lho. Itu moaf. GIKN aja sudah naikin. Kok harga itu? Enggak. Gini. Ini kita tidak usah ngomong broker property ya. Kita ngomong. Lho beritanya 2 triliun itu fix. Itu karena desa Paputungan namanya. Di kawasan periode itu. Jadi pemerintah ini diam-diam. Tiba-tiba sudah jadi. Itu terus terang ya. Mohon maaf. Investornya bukan Jakarta Pak Budi. Investornya sudah Korea, China. Itu luar negeri Pak. 2 triliun Pak. Sama seperti investor IKN kan sudah pasti investor orang negeri. Jadi karena terus terang tahun 1997 saya masih ingat. Di situ ada hotel namanya Paradas. Itu pemiliknya salah satunya orang Korea. Jadi memang terus terang. Saya kalau ngomong level investor lokal sudah di atasnya. Sebetulnya. Ya itu sih. Saya bisa ngasih infonya kayak gitu. Teman-teman ini tips dari KoJPN kalau mau sukses. Before 30 investasi salah satunya ada di property. Dan di daerah yang memang belum berkembang nilainya itu lebih cepat meningkat. Seperti daerah Likupang yang sedang dipromosikan menjadi super prioritas dari pemerintah. Yaitu kawasan ekonomi khusus. Salah satunya Likupang. Oke teman-teman. Thank you. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.